JURU BICARA MILITER dan Slavnoia Republik Rakyat Donetsk Serangan sudah diantisipasi dengan tembakan artileri bertubi-tubi memaksa unik musuh mundur Lebih dari 40 prajurit Ukraina 7 kendaraan tempur lapis baja dan 4 mobil hancur kata Konashenkov dikutip Tribun Timur Di arah Nikolaev Krivoirov Angkatan bersenjata Ukraina dengan batalion infanteri bermotor gagal menyerang posisi Rusia di arah Bruskin Skoya Piatikadki, Kosara Sukanovo dan Ischenko Wilayah Kerson Semua serangan berhasil dipukul mundur oleh pasukan Rusia Pasukan Ukraina dipaksa kembali ke posisi awal Lebih dari 90 personil Ukraina 3 tank dan 8 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan Secara total 325 pesawat terbang dan 162 helikopter Angkatan bersenjata Ukraina dieliminir sejak awal operasi khusus Rusia Sebanyak 2.323 kendaraan udara tak berawak 383 sistem rudal anti pesawat dieliminasi Juga 5.997 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya 874 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem peluncuran roket ganda 3.517 meriam dan mortir artileri lapangan Serta 6.720 unit perangkat keras militer khusus Ukraina dihancurkan selama operasi militer khusus Kata Igor Konashenkov Dari kubu Kiev Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 400 prajurit Rusia meninggal dalam 24 jam terakhir Total 67.470 prajurit Rusia tewas sejak awal konflik Mosko juga rugi besar kehilangan 270 jet tempur dan 245 helikopter selama invasi Belum ada tanda-tanda konflik dua negara tetangga ini berakhir Ukraina mendapat bantuan senjata dari Amerika dan aliansi militer NATO Konflik Rusia dan Ukraina sudah memasuki hari 242 Ketua 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 Ketua